Halo semuanya, selamat datang kembali di Oto Project YouTube Channel. Balik lagi sama Ria di sini, dan kali ini ditemenin oleh juara 1 suci 7, Kak Ridwan Remy, yang sudah datang di Oto Project. Cuman itu memang prestasinya, itu aja perkenalannya. Nah, kalau gitu kita ngulik-ngulik prestasi lainnya nih. Lomba azan. Lomba azan? Iya, TPA. Itu umur berapa? Umur 6. Berapa tahun yang lalu? Wah, udah berapa? 25 tahun yang lalu berarti. Berarti sekarang 31? Iya. Oke. Gampang ya? Ditambahin aja. Juara 1 suci, juara azan, terus apa lagi? MTQ. MTQ. Murat Al-Quran. Murat Al-Quran. Antar RT. Antar RT, di mana tuh? Di RT saya itu. Oh iya, nggak mungkin di RT saya dong ya. Itu umur berapa? Umur kelas 5 SD, berapa tuh? 10 kayaknya. Terus apa lagi ya? Hmm, makan kerupuk. 17-an. Iya, 17-an. Itu umur berapa? Pas sekolah SMP nggak? SD juga? Saya berprestasi SD doang kayaknya. Iya, abis itu udah nggak ada prestasi lagi. Apakah ada luka-luka di masa remaja kira-kira? Pada akhirnya di SD doang gitu? Iya, karena udah tidak kompetitif. Tidak kompetitif. Udah bosen ya? Udah bosen juara. Udah azan, MTQ, kerupuk pun juara gitu ya. Makanya di stand up doang. Terakhir-terakhir lomba. Karena lomba stand up tuh ikutan sebenarnya bukan cuma itu doang. Tapi di tahun 2013-2014 tuh rajin lah ikut-ikut lomba off-air gitu. Oh iya. Saya kuliah aja, dapet wuit gara-gara lomba stand up. Lomba 2. Lomba Piala Gubernur Jokowi dulu. Waktu masih jadi gubernur. Keren. Itu sebelum masuk suci? Iya, jauh. Jauh sebelum suci. Tahun 2013. Nah, itu kan banyak loh prestasi-prestasinya. Banyak? Cuma yang bilang dikit prestasi saya sih. Apa? Tadi... Iya, nggak ada yang bilang. Semua kesalahan saya. Nggak, misalnya kan banyak orang taunya cuman juara di suci doang gitu. Tapi sebelum-sebelumnya ikut lomba-lomba juga. Dan beberapa kali juara. Jadi piala lomba stand up tuh lumayan banyak di rumah. Dari yang kecil. Boleh fitar rumahnya nggak nanti? Boleh. Boleh. Bumayan aja ke rumah rumah baru soalnya. Oh, lomba rumah baru? Ada dikit. Oh, nggak boleh ngasih tau lembut ya? Iya, jangan lah. Nggak bisa ya? Ntar kalau jadi tetangga, rese. Reset ya? Apa namanya? Jadi pas juara suci udah biasa aja gitu ya? Ah, udah bosen itu lah di juara gitu. Iya, tapi kan ikut audisi suci-nya itu sebenarnya bukan cuman suci tujuh. Tapi dari suci tiga, empat, lima, sama tujuh. Jadi kenapa tuh? Ikut audisinya. Audisinya. Tiga nggak lolos. Karena masih baru lah gitu. Punya materi cuma segitu-gitunya. Terus ikutan audisi juga tampilnya malam. Jadi udah capek segala macem. Jadi udah nggak lolos. Empat tuh dapet golden ticket. Jadi dulu tuh yang dapet golden ticket tuh banyak kan. Bisa seratus orang gitu. Nanti ditelepon tuh sama mereka siapa aja yang layak masuk ke TV. Mana yang belum dulu gitu. Saya belum dulu. Suci lima dapet golden ticket juga. Tapi belum dipanggil juga. Suci enam nggak ikutan. Suci tujuh ikutan dapet golden ticket tuh udah biasa aja rasanya. Karena ya gue juga pernah waktu itu dapet golden ticket dan nggak ditelepon gitu. Jadi nggak harus seneng di momen ini deh gitu. Pas udah dapet. Begitu ditelepon. Karena udah nggak seneng dari awal. Jadi pas ditelepon juga yaudah biasa aja gitu. Oh lolos. Oh yaudah gitu. Toh yang udah lolos dan masuk situ juga belum tentu jadi apa-apa gitu. Jadi nggak usah seneng. Ini mah bukan makhluknya seneng. Lolos doang gitu. Nggak excited atau apa gitu ya? Iya pas juara baru ada rasa senengnya. Itu nggak ada ekspetasi. Kayaknya gue bisa nih ngalahin temen-temen yang lain gitu. Awal-awal nggak ada. Tapi lama-lama ada. Lama-lama ada? Lama-lama ada. Gimana kepercayaan diri itu muncul gitu? Ngeliat yang lain. Kayaknya biasa aja. Kayaknya nggak ada. Kayaknya ini kayak gue waktu 2013 dah. Waktu gue ditolak-tolak itu ya gitu. Kayaknya harusnya peserta yang lain ikut VLG Bener Jokowi aja. Nggak usah ikut Suci. Agak gitu ya. Awal-awal kan karena nggak tahu kan senasional. Jadi ada yang dari Jogja. Ada yang dari Palembang. Eh mana-mana gitu daerah-daerah. Jadi kita nggak tahu. Di timur juga ya mama katanya. Iya dia tuh kayak gimana tampilnya selucu apa tuh. Nggak pernah tahu gitu. Pas udah tahu. Oh ternyata segitu-segitu aja sama aja ternyata gitu. Cuma saya menang rajin. Menang mau ngulik tiap hari materi. Mau nulis tiap hari sementara yang lain tuh kayak ada yang H-1 belum ada materi gitu. Jadi kalau ngelawannya gini dong ma. Ya menang lah gue gitu. Orang lebih rajin gue gitu. Lebih rajin. Tapi itu bener sahabat otokana bisa kalau lihat nih. Apa stand up-nya Karidwan ini bener-bener terstruktur. Rapi jalan ceritanya itu bener-bener. Apalagi kalau callback-callbacknya gitu. Dapet banget gitu. Apa sih kerahasianya? Nulis rapi. Pakai phone. Timesnya Roman 12. Masih 2. Masih 2 ya? Kayak skripsi tuh. Kayak skripsi sama justify. Jangan lupa kan. Ada pembimbingnya nggak tuh? Modalnya sebenarnya karena nggak bisa ngelucu secara natural sebenarnya orangnya. Jadi kalau tiba-tiba lucu dong gitu. Nggak bisa tuh. Nggak spontan gitu ya. Nggak uhuy lah bapaknya. Nah misalnya apa-apa tuh dibikin. Makanya kalau ada yang bilang nyari lucu nih orang. Nah gue mah nggak pernah nyari lucu. Gue mah lucu dibikin gitu. Semua tuh dikonsep gitu. Karakternya siapa? Dia ngapain? Nanti plot twistnya gimana tuh dibikin. Bukan yang dicari-cari. Atau bukan yang ada orang yang pengalaman hidupnya udah lucu. Jadi mau udah diinget-inget doang gitu. Oh kemarin gue ketemu ini. Dia nyebelin. Udah tinggal diinget tuh. Nah gue tuh pengalaman hidupnya nggak ada yang lucu. Biasa aja. Kali ketemu gue juga nih tadi biasa aja ya? Ya udah gitu. Datang kesini beli kopi. Datuk udah gitu. Iya jadi pengalaman hidup nggak ada yang spesial banget untuk diceritain. Nyari lucu juga nggak tau. Karena kan tiap orang selera lucunya beda-beda. Ya menurut gue lucu belum tentu. Buat orang juga lucu. Akhirnya kalau dicari-cari tuh belum tentu ketemu jalan tengahnya gitu. Jadi akhirnya dibikin aja. Kayaknya ini lucu deh buat orang gitu. Kayaknya ini juga bisa deh gue bawain gitu. Jadi akhirnya dibikin. Bikin konsepnya gitu. Nah tadi aku udah ngobrol-ngobrol nih sahabat Oto sama Kak Ribban sebelum nih di kameranya. Katanya nih kita harus cari pertanyaan yang nggak bisa kita cari di Google. Iya lah ngapain nanya-nanya yang ada di Google lah. Kayak ngeriset gitu. Kayak ngeriset. Oh iya ya? Iya. Apalagi kalau diundang TV yang punya tim kreatif. Tapi nanyanya yang ya hayalah tim kreatif tuh. Gak kreatif amat gitu. Apa ya pertanyaannya yang jadi PR tiba-tiba jadi sahabat Oto? Apa dong? Tanya-pertanyaannya yang nggak ada di Google gitu. Jadi orang nonton tuh ada sesuatu yang baru. Kariduan dulu tetangganya sekolah di mana? Gak tau pokoknya hasilnya nyebelin aja. Oh nyebelin ya? Nyebelin. Oh nggak berantem. Baru tuh sekarang. Oh iya? Kenapa? Ya gitu udah ada nggak enak. Nggak ada di Google. Ntar dia nonton ya? Oh nggak disampaikan aja julut-julutnya disini. Ntar abis itulah. Abis ini. Abis ini tayang. Kalau dia protes saya sampein. Off cam ya? Untuk-untuknya. Nah di atur project ini. Kariduan datang nih. Mau pasang akses mobil. Ini pasti nggak ada di Google nih sahabat Oto. Nggak ada. Jadi bawa kias sonet. Tapi kita perlu alasan nih. Kenapa sih padahal ini memilih kias sonet sebagai mobil yang akan dihias di hari ini? Karena saya cinta produk Korea. Yang diproduksi di India. Itu kenapa? Gimana deh Korea produksi di India? Iya mau kenapa? Iya nggak apa-apa dong. Iya sih. Karena ini aja. Karena ini aja. Ohnya India gitu. Wah. Luar biasa segera. Cacak-cacak untuk kerja disini terus. Iya. Jujur rosting. Karena diskonnya gede gitu. Karena akhir tahun. Terus banyak mobil-mobil tahun lalu yang belum kejual. Diskonnya kan gede-gede. Salah satunya yang paling gede itu mobil itu. Karena diskonnya? Pokoknya karena mah. Saya kalau beli barang nggak diskon tuh rasanya kayak kurang worth it gitu. Oh iya. Kurang worth it ternyata kalau nggak ada diskon. Mau bagus, mau segimanapun gitu. Kalau nggak diskon tuh kayaknya kurang worth it. Alasan utama untuk beli mobil adalah diskonnya gede. Apapun. Beli baju. Baju juga. Beli makan. Dimakan. Kalau nggak ada promo tuh kayaknya kurang worth it. Ini konsep hidup yang minimalis ya? Enggak ya? Enggak juga. Nyari-nyari keseimbangan aja gitu. Nyari keseimbangan aja. Kan dia punya harga tuh segini. Biasanya dengan kualitas. Kualitas sama harganya sebanding gitu. Tapi ketika dia mau nurunin harga dikit. Berarti kan ada hal istimewa yang dikasih ke pelanggannya. Itu jadi lebih worth it gitu. Tapi seneng selama mengendarai Kia ini. Yang dibuat di Korea. Eh apa sih tadi? Produk Korea. Yang dibuat di India. Yang dibuat di India. Seneng sih sejauh ini ya. Karena sebelumnya kan dapet hadiah mobil dari Suci 7. Manual. Sekarang nyobain Matic gitu aja udah jomplang banget rasanya gitu. Lebih enak mana? Sebenernya kalau secara ergonomis lebih enak manual. Karena kalau naik Matic kayak nggak punya kaki kiri. Kaki kiri gini aja nih. Agak kurang ini ya. Iya kayak nggak guna gitu. Buat apa ya ini? Gini-gini doang kan. Tapi kalau disambung gelap nih sama kaki-kaki. Kalau manual kan tangan aktif. Meskipun awal-awal belajar repot. Apalagi kalau muter balik. Kita harus kasih duit ya. Ke polisi cepet. Itu tuh kadang suka panik tuh. Gimana? Iya awal-awal naik mobil manual kan. Ini mau mundurin gigi dulu. Mau muter dulu. Mau buka jendela dulu. Lu ngambil koin dulu. Ini akhirnya apa? Nyerah. Nyerah. Nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Iya pas nyobain Kia Sonet. Ya lebih enak karena Matic. Terus karena mobil baru juga. Akhirnya performanya juga baru lagi kan. Dibanding mobil yang sebelumnya udah 5-6 tahun. Maki kemana-mana. Jadi nanti kalau ada diskon akhir tahun. Mau beli yang lain lagi? Kalau rezekinya ada. Kalau diskonnya juga besar juga gitu ya? Iya kalau rezekinya ada. Tapi saya nggak suka punya mobil banyak-banyak. Satu aja. Jadi kalau rezekinya ada. Tuker tambah lagi. Jadi nggak nambah. Nggak mau koleksi gitu. Wah. Emang menurut saya kalau banyak-banyak mobil jadi autoproject saya. Biar okses ini bisa kita pasangin gitu loh. Lihat kan tinggal masang-masangin aja. Apa kok grill Honda juga masuk-masuk aja. Nggak bisa. Kita tuker mobil. Double tip aja. Double tip aja. Double tip coba lah. Nah. Apa lagi ya yang nggak ada di Google. Oh ternyata tadi ada fakta juga ya. Ternyata kali dirinya juga wibu. Lumayan. Tontonan. Karena jaman kecilnya. Memang suka nonton kartun. Dulu kan nyebutnya kartun aja kan. Bukan anime kan. Iya nggak. Anime mah sekarang-sekarang aja. Dulu emang tuh masuk anime nggak sih? Anime juga. Semua juga kayaknya. Yang dari Jepang mah anime dah. Iya ya. Tapi karena kita terbiasa nyebutnya kartun. Kartun itu yang dari Eropa. Amerika. Itu sebutannya kartun. Tapi kalau dari Jepang anime. Tapi sama aja. Film Cemen. Sebutannya kalau kata teman-teman di Kapun. Nggak apa-innya tuh film Cemen. Gitu-gitu. Anime-anime balap nggak ada? Balap. Balap sepeda. Paling. Balap mobil nggak ada? Nah. Kita mau kaitin sama mobil ya? Oh iya. Bridging-bridging. Tapi harusnya kan di situ yang riset. Oh iya. Kalau gitu nggak mau. Lupa nih. Tapi kalau barul. Anime mobil kayaknya nggak ada deh. Atau gue nggak suka nonton. Kalau yang suka nonton ya itu sepeda. Sepeda ya? Yang lagi ongoing sekarang ya? Kemarin pas sama Pak Jokowi nggak dikasih sepeda? Kayak Jorah Suci. Dia kan belum jadi presiden. Oh iya bener-bener. Iya. Belum banyak simpenan sepedanya. Simpenan apa nih? Sepedanya. Buat-buat bagiin. Nah. Juga. Apa lagi ya? Aku jadi bingung. Kayaknya nggak ada yang bener diapresiasi. Tempuk tangan mulu. Bingung nih. Tempuk tangan dulu. Baru ngomong. Jangan sambil tepuk tangan ngomong. Nantinya ini ngepik. Tidak terbuka nih dulu nih. Oh iya ini pake kacu ya. Oh bukan baju nih. Tidak dong. Iya ini. Tapi seneng sekali bisa datang ke Oto Project. Udah lama sebenernya gue follow Oto Project di Instagram. Oh iya. Iya. Dari pas mobilnya masih pake Ignis tuh udah follow-follow Oto Project. Karena kan seneng modif-modif. Dulu kan untuk beli mobil baru tuh. Aduh kayaknya belum waktunya deh gitu. Jadi akhirnya modif-mobil lama aja. Ignis gue gaul bener itu. Aksesoris mulu. Tapi belinya bukan disini. Karena disini gak ada kayaknya. Kenapa lu gak beli di kita? Enggak. Emang ada buat Ignis. Gak ada juga. Gak ada. Kita bisa bikinin. Iya kan. Follow-follow nyari. Apa nih yang ada gitu. Yang bisa dimasukin kesini. Ternyata belum ada yang cocok. Akhirnya kayak pasang spoiler di tempat lain. Tapi punya keinginan kalau punya mobil. Bisa beli di Oto Project juga. Kenapa tuh di Oto Project? Karena banyak temen-temen. Dan juga review-review mobil yang pasang disini. Iya kan? Iya. Temen-temen sana komedian. Banyak yang kesini. Terus kayak. Fitra Airi. Omobi. Sini juga kan. Iya Fitra Airi ya? Iya. Luar biasa. Iya jadinya. Aduh kayaknya pengen deh. Punya apa gitu. Aksesoris dari Oto Project gitu. Yaudah keganti mobil aja. Biar kita juga bisa modif banyak. Kayak itu. Nggak. Abis dari sini banyak orang beli Kia Sonet. Beneran. Dainnya. Nanti jadi banyak pasarnya Kia Sonet. Bikin. Kia Sonet. Diskonnya 40 juta. Kurang menarik apa itu? Kasih nomor salesnya. Gak sekolah. Torong-tolong nih. Samproto. Nah kalau gitu nih kita tadi pasang karpet nih buat mobilnya Kariduan. Aku gini lagi tau tadi. Gini dulu baru ngomong jangan sambil ngomong gini. Nantinya orang bingung. Kebiasaan. Lagi haus magang. Jadi ada input kan nih soal dunia broadcast kan. Jadi pasang karpet nih warna hitam. Max Matte 7D. Bahannya premium. Apa keunggulan Max Matte 7D? Kita meng-cover keseluruhan. Sampai bodi luar. Itu kan. Semang karpet lagi dong. Keseluruhan alas. Iya lantainya. Bahkan kalau ada yang ke samping-samping bisa kita cover. Oh sampai apa namanya nih? Yang belah sini ya? Iya kan ada juga tuh yang kayak gitu. Jadi tapi meskipun keseluruhan tuh. Tapi kita gak ini gak ganggu penel gas dan rent. Jadi anti-slip juga kita. Anti-slip. Itu bagian depan, penumpang, sampai bagasi ya? Semua ter-cover. Sampai ke belakang. Sampai mobil belakang. Gak juga dong. Max Matte 7D. Kan disini ada dua ya? Ada yang 5D, ada yang 7D. Ada 5D, ada 7D. Apa bedanya itu? Nah kalau yang 7D itu, dia lebih empuk gitu kak. Beda dua. Apa dan? Iya kan dari 5D ke 7D beda dua. Iya beda dua. Iya. Sobat toh. Lebih empuk diinjak. Iya lebih empuk diinjak. Itu kan lebih ini ya, lebih kaku ya. Sebenarnya dari bahannya sih. Tapi kalau untuk meng-cover kesemuanya, kita sama-sama meng-cover kesemuanya. Dua-duanya meng-cover. Sesuai budget aja. Sesuai budgetnya aja. Iya, maka mau kita pasang tiga lapis kalian gak? Wah. Dan budgetnya semakin tinggi. Mending gantiin mobil saya. Kalau emang mau pasangin tiga. Atau siapa tau bener-bener sampai ke semua mobil. Sampai atas ya. Sampai atas. Hitam gitu ya, kayak Mercy ya. Atasannya, ininya apa namanya, atapnya. Gitu ya? Jadi hitam juga kayak mobil mahal. Mobil mahal gitu ya? Iya kan, SRP kan hitam kan? Oh, betul. Iya, hitam doang kan? Gak sama kartek-karteknya kan? Iya, makanya pake Max Mad 7D semua sampai atas. Jangan dong. Itu mau bikin hal-hal bikin studio. Iya, biar kedap suara. Biar kedap suara. Kok apain mobil kedap-kedap suara? Iya, biar bisa teriak-teriak lah. Biar bisa ngata-ngatain orang dalam mobil. Nah, ngata-ngatain orang di sini juga bisa. Siapa ini yang bisa dikatain sekarang? Ada gak, Kak? Ada, anak pejabat. Siapa? Nah, sebelum jalan roasting saya dong. Sebelum rame-rame roasting ini sekarang nih, sahabat Oto. Ridwan Reming merupakan dewa roasting nih di jamannya. Coba nih, roasting apa nih? Boleh? Amal gak sih disuruh roasting ini? Roasting itu, sebenarnya karena ada orangnya harusnya roasting itu. Roasting dia nih, kameramen. Kirain Oto Project udah sukses ya, dia kameramen sendirian aja masih. Kerjanya. Mana gak kau beli tripod lagi ya? Aduh kok kita tripod? Gak boleh di saat. Tuh, pakein aja, pake ini, ruprel. Taruh di ruprel. Kalau nge-roasting itu, pertama harus ada orangnya gitu. Karena kan targetnya harus kelihatin kayak Mbak ada di sini, terus dikomentarin gitu. Kalau cuma ngomentarin tanpa ada orangnya, banyaknya materi stand-up biasa aja gitu. Hmm, gitu ya. Kalau roasting biasanya diulik-ulik dulu gak sih orangnya? Orangnya? Tergantung dia bisa diulik apa enggak? Kalau dia bisa diulik. Ya diulik, kalau enggak ya enggak. Enggak ya? Karena kan ada orang-orang yang cukup dikomentarin dari segi fisiknya aja. Roasting tuh gak perlu yang kita tahu banget orangnya gitu. Masa lalunya diungki tuh gak perlu. Kan dari looknya aja kan ada yang bisa dikomen sebenarnya kan. Dari cara dia milih baju, gak harus fisik kan. Cara dia pake jam tangan, kok jam tangannya cowok di kanan sih gitu. Iya, atau dari pilihan sepatunya. Kadang kan orang makin kaya, pilihan brandnya tuh makin ngejreng gitu. Yang kita ngeliat tuh, apaan sih? Tapi pada mah harganya tuh mahal gitu. Calontong tuh punya jam tangan yang ada pinballnya. Buat apa coba? Jam tangan ada pinball. Iwan bisa main pinball. Kan harusnya main pinball tuh ya di tempat pinball aja gitu. Gak usah di jam tangan. Gak usah di jam. Gak ada fungsinya gitu ya. Tapi gitu, kadang dari gitunya aja bisa dikomentarin gitu. Gak harus nyerang prinsip hidupnya. Gak harus nyerang pilihan pasangannya apa segala macem. Cukup dari biaya sendiri juga udah bisa dikomentarin selama ada orangnya. Bedanya apa sih kalau ngerosting sama menghina ini? Intensitas sebenarnya itu mah niat sih. Niat? Iya, niatnya emang pengen membuat ini jadi acara hiburan atau emang pengen ngeluarin unek-unek kita tentang dia. Nah, kalau saya sebenarnya banyaknya tuh pengen ngeluarin unek-unek. Jarang yang menjadikan itu sebagai hiburan. Tapi banyaknya orang ngerasa terhibur gitu. Salah orang-orangnya karena menurut terhibur gitu ya? Takut keluar semua unek-unek ya? Soalnya nonton-nonton roasting-roasting yang kalau pejabat gitu, banyaknya kan muji dulu terus ngeledekin gitu. Nah, saya tuh mujinya aja gak ada. Gak main yang diangkat dulu, dijatuhin tuh langsung gitu ya? Iya, gak ada. Langsung gitu. Paling cuma disebut doang gitu. Gak yang bagus banget ya Bapak. Gak gitu. Cuma Bapak ini pernah ini loh dulu gitu. Tapi gak bilang bagus. Ya, biasa aja. Cuma ngasih tau faktanya doang. Gitu kan banyak orang dulu nanya-nanyain, anggota DPR ini kerjanya apa sih? Iya. Ya, iya. Ngisi talk show aja. Ngisi talk show. Yang terbaru-terbaru ini gak ada unek-unek? Ada, Bapak. Banyak loh. Materi yang ngomongin orang banyak. Tetep banyak. Ngomongin penyanyi. Ngomongin stand-up comedian juga. Tersama tetap di roasting ya? Iya, tapi backgroundnya tuh dari diri sendiri gitu. Kayak misalnya materi gue tuh yang baru-baru ini ngomongin betapa beruntungnya gue kenal stand-up comedy. Karena di stand-up comedy tuh industri yang cukup fair gitu persaingannya. Modelnya cuma lucu, konsisten, sama rajin doang. Misalnya kalau kita mau dilihat sama orang, modelnya cuma lucu gitu. Orang pasti mau ngeliat kita. Kalau mau dilihat terus-terusan, ya modelnya konsisten. Kalau mau dilihat terus-terusan atau diomongin sama banyak orang sampai viral berhari-hari, modelnya cuma rajin. Jadi yang bokep di OnlyFans kan gitu doang kan modelnya. Tau tuh. Kita lihat yuk pemasangan karpetnya. Kiranya kita lihat OnlyFans-nya. Oh, bisa. Ada akunnya. Itu langkanan ya? Hah? Ada langkan-langkanan gitu? Ada itu. Beliau mau beli tuh, Ma. Dia... Ngapain? Ngapain buat sehwat beli? Bikin! Ini kan nggak dipotretin doang. Kameranya kalau mau bikin. Buat dipost ke OnlyFans. Iya, kameranya dari lens. Tinggal dipotretin. Di OnlyFans potret? Iya. Kok tau, Kak? Banyak di Twitter lewat. Oh, iya? Ayo, udah nyindir ya, Risa ya? Ayo, lihat pemasangan karpetnya aja nih, Sampadato. Ayo. Oke, Sampadato. Kita udah lihat nih tadi pemasangannya nih, karpet Max B7-nya di mobilnya Karidua nih, Kak. Nah, udah selesai pemasangannya. Iya, mau kita lihat langsung gimana? Boleh. Mau kita lihat langsung yuk, sahabat Oto. Di mobil Kia Sonnet-nya. Kak Karidua ini milih yang diamond ya? Yang diamond, yang black, dan with coil. Nih, Kak. Ini pemasangannya udah semua nih, kita meng-cover keseluruhan nih. Tadi ditanya ya, bedanya karpet Max B7-nya ini lebih umpuk. Masa sih? Iya, ini lebih umpuk. Oh, iya? Enggak, 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 enggak. Untuk. Asa sih? Jangan, dong. Enggak, enggak, enggak. Nah, ini juga terpasang coil mat-nya. Jadi kalau misalnya ini nanti kotor nih, kena-kena remahan-mahan kanan, tinggal dicopot nih coil mat-nya, terus dibersihkan, terus bisa langsung dipasang lagi. Oh, jadi bisa melakukan tindak apapun di dalam mobil tanpa takut ketumpahan. Tindak apapun di dalam mobil ini tindak apa nih? Makan. Iya, makan. Minum. Minum. Karena dia juga water fresh. Jadi kalau misalnya dia tumpah, dia enggak akan rembes ke karpet dan karpet. Jadi kalau minuman tumpah ke bawah, bisa diujub lagi. Bisa. Kita masukin lagi ke kotor, juga bisa. Jadi tinggal dicopot atasnya doang ya, untuk dibersihin. Iya, terus tampung gelasnya lagi, dimasukin lagi. Ya, gitu ya. Coba, cobain lah dong ya. Apa, cobain tumpah ini sekarang. Cobain karpetnya. Nah, enggak ganggu juga tuh pedal gas dan remnya, enggak ganggu, Kak. Iya, aman. Karena kan kebanyakan orang takut pasang-pasang karpet di aftermarket itu kan takutnya sleep ya. Iya. Gas dan rem akhirnya menyebabkan kecelakaan. Biasanya kalau kaki ngegeser-geser gini tuh suka ikut ngegeser karpetnya. Enggak. Karena itu udah ada lapisan file claw dan klip-klipnya di bagian bawah secara menyeluruh nih. Itu juga sampai ke samping-samping kok. Di sini ya. Iya, samping-samping. Nah, ini bener-bener menyeluruh. Mantap. Nah, kemarin Kak Rispo pasang yang warna beige nih. Kakak kenapa nggak pasang warna beige juga? Kan mobilnya sama nih, sahabat Oto. Sama Rispo? Ya kan kita pikirannya juga beda. Bukan pekanan yang harus diajukan ya. Karena hitam kan lebih ini aja. Mungkin dia pakai warna yang beige karena udah pernah punya yang hitam juga kan. Iya sih. Nanti saya kalau ada mobil lagi pakai beige lah. Iya. Tadi mobilnya yang bisa kita pasang yang banyak di atas tadi ya. Biar kita modif kayak mobil sebelumnya. Sebenarnya nggak di kita tuh modifnya. Jadi kita menawarkan diri nih untuk modif biar gaul. Boleh, boleh, boleh. Nah, ini kan driver nih, passenger. Terus ada roko 2-nya sampai ke bagasinya nih, Kak. Bagasinya. Ini buat penumpang. Wah, ini dapet ini juga. Apanya? Dapet ini juga, Kak. Iya, untuk gratis dari Oto Project. Wah, dari Singapura ya ini. Iya, dari Oto Project kita juga. Nggak buka cabang nih, Singapura, sahabat Oto. Tapi itu Fox. Sampai sini-sini ya. Iya, sampai ke situ. Jadi nggak ada celah untuk kotoran-kotoran itu masuk, membandel. Nggak ada celah buat di komen ya ini ya? Apa? Mau dirofting. Udah terlalu bagus ya? Oh, jadi penumpang juga. Jadi nggak enak ya kalau dibuji, jadi takut. Oh, iya. Nggak kan nggak dinaikin di bawah jatuhin kalau udah. Oh, iya. Oh, iya. Oh, ininya rata ya. Bagus ya. Tengah-tengahnya ya? Tengah-tengahnya juga. Karena udah di fitting. Udah di fitting. Jadi per mobil itu beda-beda dengan karpetnya. Kita ukurnya manual. Sampai benar-benar di ukur ini berapa cm. Ini berapa cm. Bagus ini, kayungnya. Ini dari sini juga ya? Ini juga dari Otoproject. Harus-harus ya? Ini dari Otoproject. Iya, 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 iya. Ini bagian penumpang. Iya, ada keduanya. Nyaman lah. Pokoknya kalau dibonceng di mobil gue udah pasti nyaman. Nanti duduknya di bawah aja tapi jangan di jokes ya. Karena yang nyaman karpetnya. Iya. Ini bagian? Bagian bagasi. Nah, bagasi. Ada petisu juga tuh dari Otoproject. Tapi kalau bagasi gak ada ini ya? Karpet mie-nya gak ada ya? Karpet mie, enggak. Dia cuma diamond-nya doang. Karena kan tempat taruh-taruh barang kan. Gak tau. Iya, Ruh. Boleh ditutup gak ini? Saya udah jarang dilihat orang, ditutupin. Selesai mau ngosok kamera ini. Nah, jadi kalau misalnya taruh-taruh barang nih, teralas sama Max Mads 7D ini. Enak ini ya buat nonton-nonton konser dari mobil ya, gini ya. Mau nongkrong-nongkrong nih, kasih meja di sini. Iya, bener ya. Iya, iya. Enak ini, gini. Enak ya. Tapi barang-barang saya mana ya? Nanti kita masukin lagi. Dari rumah saya mau barang-barang. Sebenarnya barang-barang saya mau barang-barang saya mau barang-barang. Iya, ini enak ini. Sistem barang di sini. Bisa buat duduk-duduk kalau bosen ngedep ke depan. Buat nonton TV juga. Ini taruh di ruang tamu. Taruh di ruang tamu mobilnya. Bisa lah. Sambil-sambil bikin ini lagi, bikin konsep, bikin materi. Oh, ini bukanya gimana? Oh, tinggal gini doang. Ada ininya, velcro-nya. Pas banget kan? Nggak lebih, nggak kurang presisi dia. Iya, iya. Mantep. Anis sih ada orang nggak pake Max Madsependi dari Oto Project, mah. Apa-kapain, Kak? Udah nggak paham. Oto Project juga anis sih. Nggak ada aksesoris lain buat mobil gue. Nanti. Manti karpet doang. Ganti mobil. Ganti mobil dong. Jadi kita bisa pasangin. Oke, mantap. Nah, oke. Ini baru puas nih. Tadi gue tidak puas dengan Oto Project. Kita terharap tidak ada roasting-roasting terhadap roda kita ini. Kalau ada, kita mungkin akan... Kenapa ya? Awas diri. Akan mawasin diri. Nggak ada lah. Ini banyak orang mobil-mobilnya juga pake ini dan komennya puas gitu. Gue kan seleranya sama sama umum. Gue mah nggak akan tiba-tiba beda sendiri. Ini munculnya apa nih? Jadi puas juga lain nih. Bagus. Oke. Nah, jadi karpet ini. Kalau misalnya sahabat Oto nih mau pengen juga pasang karpet doang. Terutama mobilnya juga kia nih. Kian sonet nih. Bisa juga nih pesan di Oto Project. Ini topo variasi di seluruh Indonesia. Ada di Aceh sampai ke Papua. Oh, lewat mana itu? Filipin. Apa? Lewat mana ada jalur yang adanya. Iya, panik. Ke Jurok. Terus juga bisa dipasang di kalau misalnya Jakarta. Kayak Karibun nih langsung ke Rukus-Rukus-Rukus-Rukus-Rukus-Rukus nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Bisa juga dipesan dengan Shopee, Tokopedia, dan juga bildinya Oto Project. Jangan lupa untuk follow akumidasi Oto Project kayak ini di IG, dan juga TikTok-nya Oto Project, dan juga akunnya Karibun perlu dipolong nggak? Nggak usah. Nggak usah ya. Nambah-nambahin orang nyebelin aja. Aduh. Nggak usah. Nggak usah. Tapi ini bisa buat semua merek mobil kan? Kalau karpet ya. Karpet kita sediakan kalau misalnya belum ada nih. Kita pola gitu. Iya, dipiting ulang mobilnya. Nggak harus sama mobilnya. Ntar padanya main mobilnya kayak mobil gue. Nggak mau pasaran. Kagemau. Ini mobil gue jarang-jarang adanya. Cuman orang-orang aneh kayak gue yang beli mobil. Masa perlu kita bilang nggak usah beli mobil? Nanti kenapa ramah ininya dong? Nggak usah, nggak apa-apa. Biar gue beda sendiri mobilnya. Oh gitu ya? Ini mobil bagus buat gue doang. Yang lain mobil yang lain aja. Nggak usah. Mobil Jepang aja. Nggak usah mobil Korea India. Iya. Fario, Fario. Kasih ini, canopy. Jadi mobil. Fario? Iya. Udah. Buat bawa galon. Pake canopy gitu. Bisa masuk call gitu. Masuk call nggak tuh. Fario. Oke. Apa lagi ya? Udah lo beres ini. Tidak ada komen-komen yang negatif. Udah mantep. Tinggal dicoba ini nanti. Dicoba nanti ya. Kalau misalnya apa-apa kabarnya kita aja pokoknya. Jadi gini mbak. Langsung ngaparin nih. Sekarang nih. Sekarang nih. Aman. Aman ya? Oke kalau gitu kita kasih dulu nih. Kata-kata pemungkas dari Ataproject. Apa tuh? Ataproject. Bikin mobil auto keren. Oh iya? Jadi auto keren nih mobilnya. Kayaknya harus dibuka dulu baru kelihatan kerennya mobil gue. Gimana dibukanya nih? Buka aja. Buka aja. Nah. Atau mau ajan maghrib dulu bisa baru buka. Lomba azan silahkan. Kemenang lomba azan. Mau azan dulu. Ayo. Ataproject. Bikin mobil auto keren. Bye-bye. Bye-bye.